Kisah perselingkuhan suami Norma Risma dengan ibu mertuanya berdampak besar pada kehidupan para pelaku. Hal ini terlihat dalam screenshot chat WhatsApp yang diduga berasal dari ibu kandung Norma Risma, Rihana Anah. Dalam chat WhatsApp itu, ibu Norma Risma meminta maaf atas perselingkuhannya dengan menantunya yang tidak lain adalah suami Norma Risma. Berikut isi petikan chat WhatsApp yang diduga dari ibu mertua yang menjadi pelaku perselingkungan dengan suami anaknya, balas pesan, mamak nak, mamak minta maaf, semenjak itu terjadi semua orang membenci mamak eh. Sekarang kemana-mana malu, sekarang sudah pisah dengan bapak dan tidak tinggal di rumah lagi, Bagaimanapun kesalahan orang tua, saya tetap mamak kandungmu nak, surga di telapak kaki ibu, maaf ya nak mohon dibalas, mamak ingin semua baik lagi keluarga kita dan kamu mamak janji sangat. Kemudian pengirim pesan yang diduga adalah ibu Norma berusaha menghubungi Norma Risma melalui panggilan telpon WhatsApp dan video call. Namun, Norma Risma rupanya mengabaikan komunikasi yang coba untuk dibangun oleh ibu kandungnya itu. Tolonglah nak, semenjak berita ini viral semua keluarga kita hancur. Dan mamak sangat malu, jika boleh mati, mamak, mati saja agar kamu bahagia. Mamak gak kuat, kamu anak satu-satunya mamak. Pada bagian terakhir chat, tepat pada bagian yang diduga ditulis oleh Norma terlihat pesan yang belum terkirim. Pesan yang mempertanyakan setiap kata-kata yang ditulis ibu kandung Norma. Apakah masih ada surga di kakimu? Diketahui, postingan screenshot chat WhatsApp ini diunggah oleh akun TikTok produk Sulawesi yang dalam captionnya mempertanyakan, apakah surga masih ada setelah si ibu benar-benar membuat hancur anaknya sendiri. Norma Risma tak pernah mengira dirinya akan dikhianati oleh ibu kandungnya sendiri. Pasalnya, sang ibu tega berselingkuh dengan suaminya yang bernama Rosie Zai Hakiki. Yang lebih mencengangkan, ternyata ibunya memiliki hubungan.